Halo Sobat Wisata Banua, ada yang pernah kesini? Kenapa dinamakan Wisata Mahuni? Karena disana terdapat banyak sekali pohon mahuni yang menjulung tinggi. Baiklah, kesempatan kali ini saya memberikan ulasan singkat mengenai 5 daya tarik wisata mahuni bati-bati, berikut ulasannya. Yang pertama, Pohon Mahuni. Penataan pohon mahuninya yang begitu rapi membuat daya tarik para wisata ingin kesini dengan menikmati udara sejuk untuk bersantai. Yang kedua, Ayunan Santai. Wisata ini sangat cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati ayunan yang bisa digunakan untuk bersantai. Yang ketiga, Spot Foto Instagram Mabel. Rata-rata pengunjung datang untuk berfoto dengan gaya bersantai di hamok atau ayunan santai, karena spot paling unik kita bisa berfoto di jajaran hamok yang banyak, tidak ada di wisata lain. Yang keempat, Biaya Masuk Cukup Terjangkau. Dengan membayar 5.000 rupiah per orang, pengunjung sudah dapat menikmati fasilitas yang ada sepuasnya. Yang kelima, Kafe Mahuni. Tidak ketinggalan juga bagi para pengunjung bisa menikmati makanan atau minuman khas di Kafe Mahuni bati-bati. Yuk, kapan kesini? Begitulah ulasan singkat mengenai 5 daya tarik wisata Mahuni bati-bati. Sekian dari saya. Bagi Sobat Wisata Banua, yang ingin tahu fakta unik dan menarik seputar wisata lainnya, klik subscribe, like, komen dan share agar channel ini terus berkembang, semoga bermanfaat. See you next time. Sub indo by broth3rmax